Hai semua Hai guys kali ini aku akan bikin kue lempar dengan tiga bahan saja ketan santan dan abon oke Oh ya di sini aku rendam ketanya itu semalaman biar nanti teksturnya bisa lembek gitu ya guys kemudian taruh di atas wadah terus kita steam selama 30 menit selanjutnya kita masukkan satu setengah kotak santan disini aku pakai santan kara kemudian tambahkan satu sindok teh garam dan 2 sendok teh gula lalu aduk dan campur sampai rata nah selanjutnya masukkan ketan yang tadi dicampur dengan santan ya guys campur rata nah seperti ini ya dicampur rata terus kita steam lagi selama 20 menit jadi dua kali steam ya selanjutnya setelah matang kita taruh ketan tadi di dalam loyang diratakan gitu ya guys kemudian aku pakai abon sapi untuk isiannya jadi abonnya ditaruh di atasnya ditaruh di atasnya juga diratakan Oke setelah rata kita taruh lagi ketannya jadi ketan itu aku bagi menjadi dua yang satu di bagian bawah dan yang satu di atasnya abon tadi nah kalau sudah rata seperti ini kita bisa memulai membungkusnya disini aku pakai kertas minyak dan plastik pembungkus karena mencari daun pisang itu susah banget guys disini oke next kita potong ketannya sesuai dengan selera masing-masing ya guys bisa dibotong menjadi 14 atau 12 nah seperti ini aku membungkusnya ya taruh ketan di atas kertas minyaknya dulu baru nanti di bungkus dan dengan plastik yang warna hijau itu di luarnya ya atau kalian juga bisa membungkusnya dengan cara kalian sendiri oke sangat gampang sekali dan bahannya juga simpel caranya mudah yang pasti kalian harus mencobanya ya Selamat mencoba sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax